Ekspor bunga kecomrang ke Malaysia Kecomrang memiliki namalan, etlingerak latior banyak tumbuh di pinggiran kebun, tegalan, tepi jalan, semat, dan hutan Tanaman ini memang dipandang sebelah metu dan dikenal sebagai tanaman liar, tak punya nilai jual tinggi Faktanya jika dilihat secara langsung ke lapangan, hingga saat ini belum ada yang menanam kecomrang secara khusus Bahkan tidak sedikit dari petani yang menebang tanaman kecomrang yang tumbuh dengan sendirinya di pinggiran lahan pertanian karena dianggap sebagai tanaman liar Meskipun kecomrang tumbuhan liar yang bermanfaat dan memberi keuntungan tapi petani masih menganggap menanam jagung, cabai, tomat, padi, dan tanaman hortikultura lainnya lebih menguntungkan Perlu kami informasikan kecomrang yang tumbuh di pinggiran lahan pertanian jika dirawat, dipelihara dan ditanam kembali Kemudiannya mengumpulkan setiap kuncup bunga kecomrang, batang dan buah kecomrang laris manis untuk dijual ke pasar tradisional bahkan ke pasar ekspor Yakni negara Malaysia yang menghasilkan pundi-pundi rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Bukan hanya di Indonesia, Cefs di berbagai negara mulai melirik bunga kecomrang untuk digunakan sebagai bumbu masakan dengan rasa khas makanan yang istimewa Jika Anda berniat untuk melakukan ekspor bunga kecomrang agar tidak kisut, layu sehingga sehat dan aman untuk dikonsumsi sampai ke negara Tujuan ekspor maka yang perlu diperhatikan adalah Menjaga kelembaban bunga kecomrang Selama dalam perjalanan, hal ini dapat diatasi dengan care menambahkan kantongan es batu pada setiap kotak yang berisi kecomrang Kemudian mengatur suhu container cold storage tidak terlalu ekstrim cukup dengan 1-4 celcius Jika hal ini dilakukan kesegaran kecomrang tetap terjaga Demikian informasi ekspor kekinian dari komoditas pertanian Jangan lupa untuk like, komen dan share untuk mendapatkan seputar informasi komoditas pertanian yang menjadi produk ekspor yang kekinian Terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya